Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Rizwan di channel cocologi Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara melewati verifikasi dua langkah Untuk memulihkan akun google Nah untuk cara kali ini Itu kita akan memulihkan akun google Melewati verifikasi dua langkah Menggunakan browser pc Nah untuk menggunakan cara ini terdapat beberapa syarat ya Namun sebelum itu saya akan memberikan gambaran dari kondisi Akun google yang dapat dipulihkan dengan cara ini Nah disini langsung saja saya buka Google chrome Jadi browser yang kita gunakan disini adalah Google chrome ya Kemudian kita buka akunnya Nah misalkan akun yang ingin kita pulihkan adalah Engkasi Emi Kemudian kita masuk di menu keamanan Nah dimana akun ini Akun engkasi Emi ini Itu aktif verifikasi dua langkah ya Kemudian sandi aplikasi tidak ada Nah disini di akunnya itu ada nomor pemulihan Namun nomor pemulihan ini sudah tidak bisa digunakan Nah kemudian yang ketiga Nah kemudian yang ketiga disini ada email pemulihan Nah email pemulihan ini Itu masih bisa digunakan Nah kemudian syarat-syarat untuk menggunakan cara ini itu Yang pertama adalah Akun teman-teman itu Memiliki email pemulihan Seperti pada akun ini ya Nah akun pemulihan ini terbagi menjadi dua Yang pertama akun pemulihan Yang belum dijadikan sebagai akun google Kemudian akun pemulihan yang telah dijadikan sebagai akun google Nah untuk akun ini itu email pemulihannya itu sudah dijadikan sebagai akun google Nah untuk teman-teman yang emailnya belum dijadikan sebagai akun google Itu memiliki peluang lebih besar untuk memulihkan akunnya Kenapa? Karena untuk teman-teman yang belum menjadikan alamat email tersebut menjadi akun google Teman-teman tinggal membuat email yang sama Seperti dengan email pemulihan yang teman-teman cantumkan disini Jadi email ini silahkan teman-teman buat menjadi akun google Nah sementara untuk email pemulihan yang telah dijadikan akun google Jika teman-teman tidak bisa menggunakan atau memiliki akses lagi di akun google tersebut Maka teman-teman tidak bisa menggunakan cara ini Oke Nah itu adalah syarat yang pertama Kemudian syarat yang kedua Akun yang teman-teman ingin pulihkan itu pernah login di browser pc atau komputer teman-teman Jadi misalkan disini Akun ngkasi emi ini pernah loginnya Nah jadi itu syarat-syaratnya ya Nah jika teman-teman di pcnya ternyata akunnya itu masih login Masih terhubung dengan pcnya Maka caranya itu lebih mudah lagi Namun disini yang kami maksud adalah akunnya telah logout Namun bekas loginnya itu masih ada Nah contohnya disini misalkan saya Akun ngkasi emi ini saya logout Saya keluarkan Nah kemudian kita kembalikan dulu Nah kemudian kita buka kembali google chrome nya Nah jadi disini ada beberapa Akun google ya Nah diantara akun google ini tidak semua itu masih terhubung Ada beberapa yang telah logout Nah salah satu contohnya tadi itu adalah ngkasi emi Nah kita buka Nah disini tulisannya dijeda ya Jadi kita harus loginkan kembali Nah jadi keadaan akun yang kami maksud itu seperti ini Oke Nah jadi bagaimana cara untuk memulihkannya Langsung saja ya kita ke pembahasannya Nah jadi langkah pertama disini kita buka my account Ataupun untuk lebih cepatnya kita buka bagian ini ya Kita tekan login sekali lagi Kemudian silahkan kita masukkan disini Emailnya Kasih2.gmail.com Kemudian kita tekan berikutnya Nah disini Kita masukkan sandi apa saja ya Misalnya Saya lupa Oke kemudian kita tekan berikutnya Kemudian kita masukkan lagi satu kali Dan kita tekan berikutnya Nah disini saya akan perkecil dulu Kemudian saya akan login di akun yang kedua Itu untuk akun pemulihannya ya Nah disini saya akan buka aplikasi Gemail Oke untuk memastikan disini kita lihat ya Apakah akunnya sudah benar 377-Riswandi188.gmail.com ya Ini akun yang sama Kemudian disini kita pilih lupa sandi Di akun yang ingin kita pulihkan ya Nah disini akan ada beberapa opsi pilihan Untuk mendapatkan kode verifikasi Ataupun untuk login kembali ke akunnya Nah disini ada Nah disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke yang pertama ketuk Ia di ponsel atau tablet Ini sudah tidak bisa ya Karena hp nya misalkan sudah hilang Kemudian Masukkan salah satu kode cadangan 8 digit Ini juga tidak bisa Misalkan teman-teman sudah lupa Tidak sempat mencatat kode 8 digit ini Sebagai salah satu opsi untuk Verifikasi dua langkah Kemudian dapatkan kode verifikasi Di angkasitu.gmail.com Atau email yang sama Ini sudah tidak bisa Karena kita tidak terhubung dengan emailnya Kemudian dapatkan kode verifikasi Melalui email pemulihan Kemudian melalui nomor hp Ini sudah tidak bisa Misalkan hp nya sudah terblokir Atau hilang Kemudian untuk cara lain ini Itu sudah tidak ada lagi ya Jika kita pilih misalkan ini Itu jawabannya akan seperti ini Kita kembali lagi Kemudian kita tekan berikutnya Dan kita tekan lupa sandy Nah disini langsung saja kita pilih Dapatkan kode verifikasi di 77r.atgmail.com Atau melalui email pemulihan Nah kemudian disini Kita tunggu Nah kode verifikasinya sudah masuk ya Oke langsung saja kita salin Dan masukkan Oke kita salin Dan kita masukkan disini Oke dan kita tekan berikutnya Nah disini google langsung meminta kita Untuk membuat sandy yang baru Nah jadi teman-teman Jika sudah seperti ini Langsung saja Kita buat Sandy yang baru ya Sandy yang baru disini Namun karena ini hanya sebagai contoh saja Maka disini saya akan tekan lewati Oke jadi Itulah cara untuk memulihkan Akun google nya ya Untuk melewati verifikasi Dua langkah Jadi caranya itu sangat mudah Namun ada beberapa syarat yang Harus dipenuhi Agar akun google teman-teman Bisa menggunakan Cara ini Untuk dipulihkan Nah jadi akunnya ini sudah masuk ya Sudah login disini Sudah login di pc nya Tinggal kita Ubah Nomor Pemulihan Kita ubah Kata sandy Dan seterusnya Sehingga teman-teman Sudah bisa login Di perangkat Atau di hp nya Oke jadi Mungkin itu saja ya Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan cantumkan Di kolom komentar Jika ada saran video Silahkan masukkan juga Di kolom komentar Jangan lupa like video ini Subscribe channel kami Dan Seperti biasa Salam tutorial Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh